Tanpa berapa maunya langsung masuk saja kali ini Masih bersama Anjermas dan juga Rinko Yes Rinko kita lihat disini Di arahnya itu ada Sanji dan juga Dave Coach Yang bakal menjaga pergerakan di arahnya Dan Ars kayaknya bakal coba bantuin seorang Ling Ataupun ngejaga Supaya tidak ada pemain dari tim-tip tim e-sports Yang coba untuk melakukan harassment Yes semua Sementara itu semuanya saling berita untuk Mengamankan buffnya masing-masing terlebih dahulu Karena Farney untuk di awal juga cukup penting Sehingga kalau bisa dilihat Kalau kita lihat gajinya mungkin bakalan diarahin Untuk ambil habis buff Bener-bener Farney-Farney terus terlebih dahulu Dan Sanji udah keluar fevernya terlebih dahulu Oh oh tapi kalian lihat Satu defense masih ada sakit sekali Untuk Pai Phantom Stepnya Belum ada cooldownnya tadi ya Kalau Pai udah punya cooldown itu setidaknya Sanji Kayaknya bisa di take down ya Karena defensenya masih reda banget Dan Rainbow bakal coba menjaga pergerakan Armin kali ini ya Bakal coba untuk dapetin Satu minion atau growback di arah Midland Yang melakukan rotasi ke arah Bottomlands Dan seorang Sans bakal coba untuk dapetin Kelomang di arah Topland atau Goldback Iya kalau kita lihat semuanya masih Cuma mengamankan kita Tapi tampaknya sudah ada uang Sanji bakalan langsung tertinggi Seorang Lampers Buat didapatkan Ya seperti yang udah aku bilang Itu cukup sakit kalau misalnya Sanji Bakal coba nahan terus damage dari seorang Pai Dan seperti yang udah aku bilang Bener-bener kejadian Langsung ter-take down di arah Topland Sanji Guapa bakal terbang Satu dapetin netroll Nice banget Krip di arah Topland Dan dari seorang Sans belum level 4 Dia bener-bener kehilangan levelnya kali ini Dia bener-bener gak bisa berbuat banyak di arah Topland Yang dimana dari Outer Ego langsung ngezone Habis melupakan Sanji Dia zoning langsung biar bisa dari duniannya Masuk ke arah Tourade nya Tapi sebentar lagi-lagi terjadi peperangan Dan Gashen berhasil mendapatkan Parsa Di sana Renbo harus mundur sejenak ke arah Tourade nya Wow aku tadi lagi liat Renbo lho Aku lagi liat Renbo tiba-tiba Sans dengan cepet banget Bisa mendapatkan seorang Yox di sana Seorang Sinti masih 1x1 situation Dengan seorang Ars masuk ada Ejector Tapi gak berinfeksi cukup banyak Sinti masih punya Inferno kali ini Kalau bakal coba dipaksa 1x1 situation 1x1 Jawahatnya gak digariin pergi juga Tamosnya enak banget ya Tadi udah dia bisa farming aman banget Dia bisa gak nge-clearing Bakal coba dipaksa kali ini Blotty Wall dikeluarin Dan langsung ikan pon Seberhasil mendapatkan 1 poin di Alhamid Wow Renbo lumayan sakit di early game Terhadap seorang Def Corset Dimana dia adalah seorang tanker Nafi Renbo berhasil mendapatkan 1 poin Dan bounty antarnya Dua tim ini bener Saling membalikan keadaan ya Kalau dilihat Bener-bener dari arah mid lane nya Dipaksa terus menerus Sampai akhirnya entah itu offside Atau bisa tertulis Sampai akhir-akhir Sudah ada Warrior Booth Sekalian bakal coba dipaksa Guava nya Dua versus tiga Apakah yang bakal worth it But no Retribution masih-masih diamankan oleh seorang Guava Harus keluar wildcard Dan juga Sanji gak punya flicker lagi kali ini Sebenarnya ini yang jadi keadaan memaksa dia untuk harus bermain lebih perlah lagi Berhati-hati karena dia udah gak punya flicker Kalau dia mainnya saja itu bener-bener agresif banget Manju ke depan Karena dia percaya dia bisa keluar tapi tampaknya dari online Langsung aja ditumbangan oleh Karin Tunggu cepat-tunggu banyak Lihat masih bisa survive Masih jadi fairy walaupun di tengah-tengah Tapi tersangkut satu sword spike di arah top lane Dari para pemain dari TV Timing Squad bakal coba masak Udah liat standby Apakah mereka akan coba dapetin turtle Sepertinya ini adalah sebuah hal yang cukup riskan Karena tiga versus tiga di arah top lane On my way juga udah hidup kali ini Rinko Sarah Apakah dia bakal coba siap untuk mendapatkan turtle seperti aku bilang Yes tapi disini kita harus lihat dari sisi lain Oh sedikit terlambat tampaknya Follow up dari seorang Parsa ini Cuma untuk nge-steal Tapi masih aman untuk didapatkan netartornya Ke arah fitik di sport Ini bisa dilih langsung Spekannya kayak tinggi banget ya Dari online attribution-nya Dari soft fight-nya Kelihat tapi bakal coba diparsa Sanji bakal diponyokin Oh Sanji Masih mau lebih Deviant sword Masih bisa diamanin Langsung ada Deviant of Plat kali kita ada seorang rainbow Masih bisa survive Diledekin On my way otw naik esketing Kali ini bakal coba ngejar seorang Pahi Tapi Pahi masih bisa terbang di sisi lain Lihat Sas dapetin Satu Parsa Lagi dan lagi Counter destroy dan On my way Masa dari seorang Ripai Dikejar Bener-bener gak dikasih ampun Karena disini mereka harus tahu Mereka udah kehilangan arah atas Turet atas Bakal gak bisa diamanin lagi Sementara di bawah mereka juga cuman tukernyawa Satu versus satu Mereka harus cari Keuntungan lebih lainnya Dari sementara itu dari sisi atas santuy Masih mencoba untuk menggojek dari seorang Guava Bakalan tertake down kah Atau On my way Disini langsung follow up Ke arah Guava Harus dibangkan oleh Gashen Masih bisa Mundur terlebih dahulu Yes Gashen dengan pasif Siap berhasil menumbangkan Satu Guava Bakal rugi banget Kenapa dia gak ada buff untuk Oh pas banget buff yang muncul Ditambah ini bahaya banget Kalau Rainbow Lihat Ini tahu ada buff disana Bakal coba dipaksa Lihat Sanji udah standby Udah zoning out di arah bottom lane Yes Dan diapetin tuh red di arah bottom lane Tapi ternyata Mereka lebih fokus ke arah red buff di arah top lane Supaya karinya gak punya damage disini Nah karinya bakalan ditumbangin Jangan dikasih Farming cepet-cepetan Karena disini karinya bisa numbangin Dan ini depannya dari seorang Grok Ataupun Tamus ya nantinya Nah Still terlebih dahulu Tapi udah ada peperangan yang sangat Sangat Berbahaya banget Sinting Udah sangat low defcord Disini hanya coba zoning out Untuk mengamankan dari buffnya Tapi Rainbow udah mulai datang Sedangkan itu ada Flameshot Dan disitu ada satu orang Double kill didapatkan Pai Apa yang terjadi Di rumput sana Pai nya gak mundur Sedangkan Alter ego Tankernya Supportnya juga udah mundur Miskomunikasi dari seorang Pai Dan juga para kawan-kawannya Kali ini Rainbow bakal bebas Untuk dapetin turtle Dan ada Guava Apakah Guava mampu mendapatkan Dengan retribution nya 12 detik Gak bisa Gak bisa dapet Susah banget Dan dia juga agak jauh Udah langsung diamanin Dari atasnya Tapi lagi-lagi Gusion nya Ini Gusion nya Tadi main sendiri loh Dia cuma pick on satu per satu Sampai akhirnya Dia berhasil dapetin atas Lalu temen-temennya Empat orang langsung bisa Nge zoning out di arah mid lane Ini nice banget loh Ejector dikeluarkan Kali ini Rainbow udah punya endless battle Bakal coba dipaksa ke arah Sanji Dan Death Coach harus mundur Dia gak terlalu tanky Level tujuh Berbeda satu level dengan tankernya Sedangkan dari seorang Sans Dia terpau tiga level Dan juga Rainbow juga Ini harus berhati-hati Altar Ego dari yang memimpin Kedudukan Malah sekarang kebalikan Lihat dari victim bakal coba Maksa di arah mid Sudah mulai datang kali ini Tidak ada Rainbow Gak bakal coba dipaksa Tapi on my way Sudah siap standby Akankah ada Cold Destruction kali ini But no Tidak terlalu terpaksa terburu-buru Dimana di power spec dari Tim Alter Ego X Yaitu Cari dan juga Link Bener-bener dimatikan Gak bisa dikasih farming sama sekali Bahkan diambil buff merahnya Entah itu digangguin Arah buff bluenya Sehingga mereka kayak Ya udah amanin aja Yang penting Siapapun yang dapet Yang penting kita tetep ngamanin Blue buffnya Padahal yang dibutuhkan Ini tuh emang kayak guavanya Perlu banget buff gitu Ya bisa dibilang kita Kalo boleh liat item Ya Nah kita lihat disini Endless battle kan Endless battle aja Bisa dibilang ekonominya Gak lah tapi ternyata Bit ofroft Dan dive coach Dan dive coach masih bisa survive Dinamankan oleh Toran City Dan ekonomi dari Tim Alter Ego Terpau jauh Eh terpau jauh Jago 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 banget tuh Jago banget ya Dia bakal ngasih source bagi Pas banget di sisi lan Susah sudah punya konsert rate Kalah meaty reaper juga Dia bakal lebih sakit Dan bisa lebih sustain lagi Karena dia udah punya Lifesteal yang dimiliki Oleh seorang Sun Stui Ya dimana Alter Ego X Ini memang kekurangan Crowd control banget ya Crowd control nya bisa Dapetin dari Jowhead Ejector lah Tapi disini kita gak Lihat kontribusi dari Seorang Jowhead Gak berasa banget Ada di tim Alter Ego X Mentara itu dari Guava Disini bakal masih Kita mundur terlebih dahulu Nah langsung coba dibegal Oleh seorang Sun Stui Tapi Sun Stui tidak Berhasil membegal seorang Guava Masih bisa survive kali ini Dengan Deviant Sword nya Sedangkan itu Rainbow bakal coba Fokus di arah Tartel lagi Dan lagi Membuat ekonomi Dari tim Victim E-Sport terpau jauh 25 ribu Versus 18 ribu Dan bakal coba Dipaksa kali ini Sun Stui masih ada Minion terkena Sport supaya ke arah Minion Ya yang berbahaya Ya yang berbahaya nya lagi ya Dari tim Alter Ego X Dia punya Def Coach Sebagai orang yang ngebuka Vision Dan juga dia punya Crowd Control Eplus Dari skill pertamanya dia ya Tapi disini Def Coach nya selalu ditumbangkan Dan akhirnya peperangan udah Pecah aja di area tuh Red Mid nya Gak dikasih pulang bar Yang dikeluarkan Def Coach harus berburu-buru Tapi masih bisa ditumbangkan tampaknya Serangan itu On Mawai Bakal coba maksa Dengan Frost Shock nya Mengusir mundur Ars SMPD Tapi San Stui masih mau lebih Lihat Langsung dive kesana Masih bisa survive Bakal coba di cover Dan ternyata Guava Masih mau lebih Coba ngambil San Stui gak boleh sendirian kali ini Yap Sekarang link nya bakalan mundur Bakalan dikejar On Mawai Naik Skating Coba ngincer Guava Tapi Guava kayaknya gak boleh pulang Mau jadi koyang Better Frost But No Guava Masih ada Deviant Sword Dan juga Tempe Soplet Gocehkan yang baik Tapi tidak bisa terlalu lama Bakal coba dikejar oleh Skating dari On Mawai kali ini Kabur tetap dikejar Dan langsung aja dibekuin Bagus banget Dari permainan dari seorang auroranya On Mawai Ditahan habis-habisan Wah dia pantesan Cepet banget loh Pake glowing wand Pake Rapid Boots Ngibrit naik Skating itu Sururur Pake Wintol Terbang sekalian Kayaknya dia emang Biar naik Skating Dia biar cepet banget ya Tidak follow up ke arah manapun Dimana dia tahu Dia tuh kekuatannya ketika pasifnya tuh keluar Iya sama nih kita lihat disini auroranya mengolahin Tentun Keon Ini bakal sakit banget Holy Crystal udah dimiliki oleh seorang Suns BOD Endless Battle Sedangkan dari Carinya juga belum cukup untuk item menahan seorang dari Roger Baywan kalah ini Karena ekonomi terpauh jauh Lihat Wow enggak dikasih sama sekali Bener banget Ini bagaikan langitan bumi bisa dibilang Langitan Terpauh Rp10.000 Di menit yang ke-10 masalahnya Naik terus ya Masalahnya bedanya Rp10.000 di menit yang ke-10 Ini cukup jauh bisa lo bilang Jauh 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 Karena disini Carinya gak jadi Linknya gak jadi Sedangkan Def Coachnya selalu ditumbangkan sebagai Vision Ataupun di depannya dari Alterygo X Ya sedangkan dari Alterygo X Turet tidak mendapatkan satu pun dari tim Victim Esports Janggal dihabisin Turet gak dapet Sekarang Tartle ataupun Lurk Bakalan selalu zamani sama Victim Esports Lihat Renponnya Lihat temen banget Dia bakal bisa solo Lurk Lihat Dan para pemain dari tim Victim Esports Jadi ngelanguin zoning out Guava bakal coba untuk dapetin di arah bottom line Tapi sepertinya Guava gak bisa terlalu berbuat banyak Lihat Super Minion udah hidup lagi Minimal Minimal banget sih Guava harusnya dapetin bottom Tapi kayaknya minimal ya Langsung di cover sama Sanji Mereka sadar banget dari Minionnya masuk Terus padahal ini dia dari arah atas loh Dari arah atas langsung sadar Ini harus ada yang nge cover ke arah bawahnya Sekarang Minionnya semuanya berjalan Sangat pas banget Bakalan tiga arah di push Habis-habisan dari tim Alterygo X Ini kalo misalnya ketemu diri dengan Gashel Kayak gini tuh menyeramkan Tapi lihat tuh ada Airstrike di keluarga oleh tim Alterygo Bakal ada Growstrike juga Ada Tortoise House Tapi gak ternyata gak bisa di damage dari tim Alterygo X Terlalu besar Lihat auroranya Langsung dimakan Devos gak peduli Langsung di arah belakang Ada Inferno Dimakan semua Airstrike double kill from Rainbow Looking for triple kill Tapi Rainbow bakal cuman bangsa seorang Pai Bakal coba cover Dimainin dan dikandali Langsung ada Beater Pro Langsung di Amal Wipe out Padahal itu di area base Masih bisa Mau lebih Pai harus dibangkan Karena tiga orang langsung komit ya Dan sekarang bakalan jadi kemenangan Untuk Big Team Esports Dan liat Tadi ada Udil Scrut Rasa mendapatkan Satu poin pertama dari tim-tim-tim Esports Terus empat bisa dibilang ya Liru Wah Itu emang Salah satu Hal yang menariknya Alterygo X punya Liru yang bisa dibilang Dari dia di awal Kayak Lee Kalau bisa dibilang Dari dia Tapi Sementara itu Blinknya gak dikasih Carinya pun juga begitu Dan Devcode Sebagai orang yang selalu Ngebukain